Sebentar lagi TKO akan di listing di token crypto Jadi mungkin teman-teman yang ingin pindah ke toko crypto Teman-teman bisa menggunakan link deskripsi video di bawah Nanti teman-teman akan mendapat kickback dari setiap transaksinya Nah jadi disini sebaiknya teman-teman daftar dari sekarang ya Karena nanti itu pasti akan ada banyak pengguna baru Yang akan mendaftar di hari H menjelang TKO ini di listing ya teman-teman Atau pas di hari H TKO di listing Jadi orang-orang pada berbondong-bondong semua untuk mendaftar token crypto ya Jadi karena saat teman-teman mendaftar di TKO ini Di token crypto ini Itu teman-teman tidak bisa langsung melakukan transaksi ya Misalnya TKO ini sudah di listing Jadi teman-teman tidak bisa langsung beli Teman-teman harus melakukan validasi dulu Atau verifikasi data KYC1 dulu ya teman-teman Jadi kalau sudah di ACC untuk menunggu ACC itu bisa jadi 1x24 jam 2 hari sampai 3 hari Jadi teman-teman nanti akan ketinggalan kereta ya untuk TKO ini Nah untuk TKO ini kita sekilas aja kita lihat white papernya Jadi TKO ini itu P2P lending ya Adalah konsep yang matang yang diterima dan yang baik di Indonesia Itu pasar pinjam uang terbesar Tabungan metode pembayaran ya Nah ekosistem Toko crypto ini ada ekosistemnya itu mulai dari 12 ya Jadi sudah bisa teman-teman cari sendiri ya Nah itu ada token crypto 2 exchange Itu nanti token crypto 2 exchange ini itu sudah ber Telah didukung oleh Binance ya Binance dan token crypto ini sudah terkoneksi oleh Binance Saya awal buat video itu saya menggunakan Indodax ya Sekarang saya tinggalkan Indodax Saya nggak mau pakai Indodax lagi Sekarang saya pindah ke token crypto ya Nanti mungkin kalau untuk IDR ya Untuk IDR disini Mungkin belum beberapa ya Tapi belum beberapa coin ya Kalau untuk IDR Tapi kalau untuk USDT Itu coinnya sudah banyak ya teman-teman Tidak kalah jauh oleh toko crypto Nah nanti untuk kedepannya Toko crypto ini Ini akan melisting lagi coin-coin yang lain ya Kita tunggu aja Ini pasti akan mau Menambah listing coin-coinnya Tidak masalah walaupun dengan USDT Kita akan bisa konversikan dari BIDR ke USDT Atau ke BUSD ya Itu sama aja Nah Jadi disini saya ada baca lagi TKO ini nanti Ada beberapa Supply aja ya Nah kita lihat disini Di mana ya Di Badpapernya Mana nih ya Mana ini Oh bukan Bukan ini Bukan ini Nah jadi TKO Utilities ini bisa Stacking dan saving Bisa Pinjam-pinjam Dan bisa melakukan Swap ya Nah Ini TKO utility Di kuartal ke-2 Berarti di bulan April nanti ya Nah disini Token Ini menggunakan Jaringan BEP20 Ya Atau BSC ya teman-teman Jadi di atas Dibangun di atas Jaringan BSC ya BEP20 Yaitu Binance Nah Code name-nya Yaitu TKO Maksimal supply-nya Hanya 500 juta Saja Ya Nah nanti akan diadarkan Nah Ini Teknik Pendistribusinya Itu 10% Itu Kemana Ke IEO Public Sale dulu Sebanyak 50 juta Kemudian 25% Ke Foundation 18% Ke Product and Marketing 17% Ke Partnership dan Ecosystem 5% Ke CV Cashback Mining Reward 10% Ke Community Airdrop 15% Ke Team Nah Jadi ini Grafik Pai-nya ya Nah Ini jelas TKO Jadi Ini Teknik Pendistribusinya Rencana Pendistribusinya Nah Jadi Di sini Nah ada Itu Burning Value ya Jadi Setiuk Quartal Sama dengan BNB Jadi TKO Ini Itu Digadang-gadangkan Sama dengan BNB Indonesia ya Dijuluki BNB Indonesia Nah setiuk Quartal Kami akan Membakat token TKO Berdasarkan Pulau pendagangan Di platform kami Dan Menghancurkannya Sampai 10% Dari TKO Akhirnya Kami akan Membakar Sampai 50 juta Token TKO Nah Dan Akhirnya Kami akan Membakar Sampai 50 juta Token TKO Berarti Kalau Dibakar 50 juta Mati Sisanya Nanti 450 juta Ya Nah Itu ya Teman-teman Apakah Di sini Belum Dijelaskan Pembakarannya Apakah Dia akan Menyisakan 100 juta TKO Saja Nanti Kita Tunggu Pas Hari Launching Ya Teman-teman Nah Jadi Itu ya Nah Mungkin ada yang Nanya Bang Apakah TKO Akan Listing Bisa Kemungkinan Karena TKO Ini Didukung Oleh Binance Kemungkinan TKO Juga Akan Dilisting Di Binance Teman-teman Kalau Menurut saya Pribadi TKO Akan Dilisting Di Binance Tapi Untuk Saat Pertama Kali Dilaunching Di Toko Crypto Itu hanya Disana Dulu Ya Mungkin Beberapa Bulan Atau Beberapa Hari Atau Beberapa Minggu Kemudian Akan Dilaunching Di Binance Ya Teman-teman Ya Kenapa Dilaunching Di Binance Karena TKO Ini Didukung Oleh Binance Karena TKO Ini Terkoneksi Ke Cloud Binance Jadi Kalau Teman-teman Ingin Daftar Dan Ingin Pindah Segera Pindah Mulai Dari Sekarang Belajarlah Menggunakannya Lagi Mungkin Coba Teman-teman Keluar Dari Zona Nyaman Ya Karena Mungkin Selama Ini Aplikasi Aplikasi Exchange Yang Digunakan Selalu Ada Masalah Ya Mungkin Saat Pump Itu Selalu Terjadi Error Nah Sering Maintenance Ya Jadi Saat Pump Sering Terjadi Error Kita Tidak Bisa Trading Saat Harganya Dump Kita Tidak Bisa Jual Nah Kita Tidak Bisa Beli Nah Jadi Gitu Ya Saya Kecewanya Karena Salah Satu Dari Exchange Sebelah Saya Kecewanya Salah Satu Masalahnya Itu Aja Ya Setiap Ada Pump Itu Selalu Error Setiap Ada Pump Error Setiap Ada Dump Error Ada Ya Udah Kita Ketinggal Sekarang Sejak Saya Mengenal Toko Kripto Ini Saya Putuskan Untuk Pindah Ke Toko Kripto Oke Teman Teman Itu Aja Jadi Join Dari Sekarang Oke Terima kasih Sampai Jumpa Di Video Berikutnya